Pak Menteri tidak bisa hadir. Lalu yang kedua, beliau mendelegasikan GND itu kepada staf khusus Menteri, yang jangan salah saya baca sendiri namanya, yaitu Bapak PB, PB itu kayaknya itu bagus, Vicky C. Satari, staf khusus Menteri Koperasi Jatuh NKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif dan Ketua Umum Indonesia Creative City Network. Atau BICCN. Nah, kenapa Pak Vicky Sampari ini yang diundang, yang diputus karena memang dalam undang kami kepada Menteri, kami mengundang dua, mengundang Pak Menteri dan mengundang Pak Vicky sebagai Ketua BICCN. Karena, dan kedepan itu, karena Menteri ini, karena dia berusaha dengan kreatifitas dengan orang-orang muda dan sebagainya, kami mau menjadikan Universitas Mawes itu bagian dari Universitas Ketua BIC. Karena kami butuh, dan kebetulan karena Pak Menteri tidak bisa hadir, harus melambingi Presiden, dan bagi kami tidak masalah. Nah, maka besok kami tetap menerima, Pak, staf khusus Menteri ini, Pak Vicky Sampari ini, untuk menghadiri seluruh rangkaian acara yang memang kami sudah siapkan bersama dengan Pak Menteri. Jadi, tidak ada perubahan agenda bagi kami. Nah, konferensi PERS ini juga dimaksudkan untuk memberitahu kepada berbagai pihak yang sudah kami keluarkan undangan. Kami hendak melakukan pendekatan secara langsung itu kepada pihak kepolisian, dan karena menyangkut proses, prosedur pengamanan. Karena beda pengamanan Menteri dan pengamanan staf khusus. Hanya itu. Tetapi, yang lain, kami hanya mengkonfirmasikan kembali kepada, menyampaikan kembali kepada, enam Bupati yang sudah bersediaan. Yang pertama sekali yang sudah menyatakan hadir itu, Bupati Nyadah. Lalu, Bupati Nalkeo, Manggarai Timur, Manggarai Tengah. Sedangkan, Manggarai Barat, itu karena rencananya, besok itu Pak Menteri, kalau dia datang, lusannya itu, dia transit di Labuan Bajo, maka mereka tunggu di sana. Nah, sehingga mereka didatang. Sedihannya mereka mau datang. Dan Bupati Sika mau datang. Bersama dengan UMKM, UMKM yang mereka persiap ada yang dua, ada yang tiga. Nah, semalam kami sudah menyampaikan kepada protokolnya, ada yang langsung ke Pak Menteri, tergantung pada malam, itu soal mereka datang. Atau tidak. Kami terserah kepada mereka. Karena, undangan ini bagi kami, Pak Menteri datang. Oke sekali, Pak Staf Menteri yang ketua, ICJN, datang juga oke. Jadi, tidak merupakan satu kegagalan dan sebagainya. Tinggal, kepentingan masing-masing itu ada di mana. Jadi, kami terserah pada Bupati. Nah, untuk undangan di dalam kota MD, para topo ada, para pelaku WKM, para pelaku operasi, dan sebagainya, konferensi PSG ini sebagai ralat. Ralat terhadap, atau apa maksudnya, ralat terhadap undangan yang sudah kami keluar. Acara besok, tak berlangsung seperti biasa, cuma berubah kekurangan satu orang. Karena, contoh yang disambahnya seminar besok itu, Pak Menteri berbicara, Pak Fiki juga berbicara sebagai orang, ketua ICCR. Jadi, tinggal besok minus Pak Menteri. Nanti, berarti Pak Fiki itu merangkap, dia mencapai kerja dan 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 Terima kasih telah menonton